Oke teman-teman, balik lagi di Papiot Channel Jadi kali ini kita mau buat video sosial eksperimen ya teman-teman ya Kalau teman-teman kan biasanya, oh bikin tugas kuliah, ngafe dong gitu Atau nggak sambil ngopi, bikin tugas kantor, kerjaan kantor, ke kafe gitu kan Nah, kali ini kita mau coba buktikan Apakah bikin tugas atau bikin laporan kantor ke kafe itu efektif atau nggak Jadi disclaimer dulu teman-teman ya Papiot itu, selama kuliah itu nggak pernah yang namanya bikin tugas ke kafe gitu ya Karena dulu Papiot waktu kuliah kere gitu ya, nggak ada duit mau kafe-kafe Selama Papiot udah kerja nih, udah berapa tahun Papiot kerja nih? Udah mau 7-8 tahun ya Itu pun sampai saat ini belum pernah bikin laporan kantor Itu di kafe gitu teman-teman Jadi bener-bener nggak pernah ngafe gitu, bukan nggak pernah ngafe juga Nggak pernah bikin tugas di kantor gitu ya Bikin tugas ya, bikin tugas kantor ya di kantor atau di rumah gitu kan Nah, banyak beberapa orang bilang, oh kalau di kafe kan bisa numpang wifi gitu ya Sebenernya nggak juga sih Di kantor ada wifi, di rumah ada wifi Kalau mau ke kafe kan wifi-nya beli minuman kan lebih mahal dibanding dengan kita beli kuota kan gitu kan Nah, sekarang ini pertama kalinya teman-teman ya Pertama kalinya Seumur hidup Papiot bikin tugas di kafe Nah, sebelumnya nggak pernah Jadi mau merasain gitu ya, gimana sih rasanya bikin tugas di kafe Dan kali ini kita akan menuju ke kafe York Di kota Palembang Kalau di Google sih katanya ini kafe tempat tongkrongan anak-anak untuk bikin tugas Katanya gitu Kita mau coba cek aja langsung ke lokasinya kayak gimana Kira-kira sukses nggak Papiot bikin tugas di sana Kebetulan Papiot ada tugas kantor disuruh bikin SI teman-teman Jadi Papiot kesana nanti mau bikin SI di kafe Kira-kira sukses atau nggak bikin SI-nya di sana Ikutin terus ya jalan-jalan Papiot Nah oke guys, kita udah nyampe ya di tempat tujuannya Ini adalah York Ada di Simpang Polda ya Kita mau coba masuk apakah tempatnya kece untuk bikin tugas Dan sekarang ini masih gerimis-gerimis hujan Udah Serah Sebelah tuh Mana si Reva Nah jadi kira-kira tempatnya seperti ini teman-teman Nah ini ya York Jadi dua lantai Yang bawah AC Yang atas smoking area ya Nah jadi modal untuk bikin tugasnya ya Seharga inilah teman-teman Tuh ya harga-harganya untuk modal bikin tugas Gaya Inilah banyak gaya Untuk suasananya sendiri oke lah ya Karena masih tentram Gak terlalu rame Padahal hari ini malam minggu loh teman-teman ya Ya gak tau ya mungkin karena memang Cafe-nya cafe level atas ya ayah Tuh harga-harganya begini Tempatnya oke Cuman gak tau ada wifi atau enggak ya Nanti kita coba tanya sama mamasnya Parkiran motor luas Parkiran mobil agak-agak sempit Nah jadi gaya-gayanya itu kan Kalau anak-anak kampus gitu ya Anak kuliahan Buka laptop sambil ngopi kan Trendnya kan ngopi-ngopi ya Padahal kalau kalian mau pikir-pikir gitu kan Sekali nongkrong aja udah habis 200 ribu kan gitu kan Tuh PPN-nya aja udah dapet nasi padang Jadi sebenernya PPN-nya aja dapet nasi padang gitu kan Jadi dari sini aja udah keliatan Sebenernya gak terlalu efektif guys Bikin tugas atau bikin Tugas kuliah Tugas kantor di cafe-cafe kayak gini ya Ini gaya-gayaan aja sebenernya nih guys Ini deadline-nya Senin Tapi belum kebuat Udah lah kita coba buat aja ya Apakah dapet inspirasi atau enggak papiat Jadi untuk pelayanan disini Itu udah rasa-rasa hotel bintang 5 guys Bukan pelayanan cafe biasa Ini pelayanan hotel bintang 5 ya Seperti inilah Untuk rasanya nanti kita cicipin ya Nah ini contoh makanannya ya Besar banget guys Gila Mantap Peja nya Makasih mas Wow Peja udah dateng Tulisan masih dikit Jangan diliatin ya Nanti dibaca lagi Tulisan masih dikit Nah teman-teman Jadi ini sebagian tulisan sudah jadi ya teman-teman ya Dengan banyak makanan Dan kawan-kawan disini Nah Jadi untuk kesimpulan sementara Social eksperimen kita kali ini Apakah efektif mengerjakan tugas kampus Tugas kantor Laporan kantor di cafe seperti ini So far agak bullshit sebenernya teman-teman Lebih ke banyak gaya aja sebenernya Bikin tugas di cafe-cafe kayak gini ya Tapi ya Ini tren anak muda lah ya Sosok bawa laptop ke cafe gitu ya Agak bullshit teman-teman Tapi ya balik lagi ya Kalau menurut saya pribadi Kalau mau ngerjain tugas gitu ya Ya cari Berkumpul gak apa-apa untuk diskusi sebenernya Karena kan ada tugas yang harus didiskusikan Ada tugas yang harus dipikir sendiri gitu kan Jadi kalau untuk di cafe sebenernya lebih cocok Untuk kerja kelompok gitu ya Kerja kelompok atau ketemu partner klien Nah itu cocok di cafe gitu ya Tapi kalau untuk ngerjain tugas kampus yang sendiri Mikir sendiri gitu ya Agak gak cocok gitu di cafe Karena biaya yang dikeluarkan itu gak sebanding dengan hasil yang didapet gitu teman-teman ya Nanti kita rasakan lagi bagaimana pengalamannya Karena ini perdana Pak Piot bikin tugas di cafe Karena sebelumnya gak pernah gitu ya Bikin tugas tuh ya di rumah, di kantor gitu Bukan di cafe ya Oke pokoknya ikutin terus social experiment kita kali ini Kita tanya nih Kebetulan kita ada dua narasumber ini Sengaja kita undang untuk social experiment video Pak Piot kali ini Nah di sebelah kiri Ada Ibu Jasmine Beliau coba tolong diperkenalkan dulu Bu Halo Jasmine Pertanyaannya menurut Ibu Jasmine gitu ya Efektif atau enggak sih Bikin laporan kantor atau laporan kerja kuliah di cafe seperti ini Tergantung sih Tergantung orangnya sebab aku malu Tergantung orangnya sih ya Kalau kita efektif-efektif aja Apalagi kalau sambil ngopi americano Biar gak ngantuk gitu Kalau di kosan itu bahan mau tidur aja Kecuali kalau misalnya di kos itu ada yang nemen di indeng ya Oh iya bener juga ya Misalnya kalian anak kosan sendirian gitu ya Gabut banget di kosan gitu sendiri Gabut di kosan yaudah pergi ke cafe Mungkin dengan pergi ke cafe Sambil kerja terus tiba-tiba ada yang ngelirikan Dapat inspirasi sekaligus dapet jodoh Satu lagi ada Ibu Bunga Mungkin bagaimana menurut Ibu Bunga Ngerjain tugas kuliah atau tugas kantor di cafe Menurut aku sih oke aja Asalkan niat kita ya Kalau sendirian sih emang gak enak ya Karena yang lainnya pada gibah ya ikutan dong Jadi gak konsen deh mau ngerjain apa Tapi kalau misalnya semuanya ngerjain Otomatis kita ngerjain juga dong Oke Nanti tergantung kawan ngumpulnya ya teman-teman ya Oke Oke dan menurut Ibu sendiri bagaimana Ngerjain tugas di cafe seperti ini Namanya siapa dulu? Mawar Mawar Saya tipe orang yang kalau lagi mau fokus harus sendiri Sendiri sunyi sepi Jadi biasa bangun jam 3 jam 4 pagi belajar Kalau gak Abis isa tidur Bangun tengah malam Kalau rame-rame kayak gini gak akan bisa mikir Kalau kumpul-kumul kayak gini Itu kan bikin mood jadi bagus ya Jadi pas pulang fresh gitu Jadi bisa fokus ngerjain Oke Jadi kesimpulannya teman-teman Kembali lagi ke orangnya Kita gak bisa Bilang ini bener atau salah gitu ya Tergantung pribadi orangnya Tapi kalau menurut papiot sendiri Dengan kepribadian papiot agak kurang cocok Ngerjain tugas di cafe Gitu teman-teman ya Balik lagi ke kepribadian masing-masing Seperti ibu-ibu di dua Ini Kepribadiannya lebih cocok Dapat inspirasi ya Daripada di posan sendiri Mending ke cafe Kalau di kantor pun Kita males gitu Di kantor itu lebih banyak di batu Jadi penting Karena Kita nyari kelompok yang benar-benar Kelompok yang sesuai sama kita Kan di kantor itu kan banyak orang Dan pasti ada klip gitu ya Ada klip di kelompok Ada kelompok kecil yang kita bentuk sendiri Udah gitu nanti Kelompok itulah yang kita bawa keluar Yaudah kita kebanyakan di luar Jadi Kumpul sama anak-anak di batu Oke betul Jadi nyari suasana ya Tapi emang bener teman-teman Dengan suasana yang enak Mood kita bagus Kita bisa lebih semangat Inspirasi dateng Dan juga mungkin jodoh dateng Di cafe-cafe seperti ini gitu ya Tapi ada beberapa orang juga Seperti kami berdua Memang mencari yang Yang Mencari tempat yang Sunyi tenang gitu Untuk kerjain tugas Gitu teman-teman ya Oke Kita masih nongkrong-nongkrong dulu Sekarang Baru jam setengah sembilan Di malam minggu ya Di kota Palembang Dan di luar juga masih Rame tuh teman-teman Kita masih mau ini ya Masih mau lanjut Gibah-gibah santainya dulu Teman-teman Kebetulan Tugas Papiyot Sebenernya udah jadi lah ya Tinggal Et Yang dibaca Tugas Papiyot Udah tercapai Walaupun mungkin ini Pasti ada revisi-revisi lagi Teman-teman Belum 100% Bagus Udah tertulis Tapi nanti kita revisi-revisi lagi Tapi Setidaknya Secara garis besar Sudah ada konsep tulisannya Tapi ternyata selesai loh guys Selesai Gitu guys Ini tugasnya selesai guys Tuh ya Kesimpulannya Dilawat loh Dikerjakan Tetap Tadi Tadi tuh Papiyot mikirnya Gak bakalan bisa Nulis nih Gitu kan Tapi ternyata Ada loh tulisan tuh Banyak tuh tulisan Papiyot Udah tuh Tapi memang belum final Perlu dibaca-baca lagi Namanya juga bikin esai guys Gak mungkin langsung jadi kan Baca lagi mungkin ada revisi Segala macem Gitu Tapi ternyata Buat Buat Papiyot sendiri Yang kepribadiannya Ngerjain tugas Di tempat tenang Gak suka ngumpul di cafe Bisa juga selesai Sebenernya gitu loh Bisa selesai juga Teman-teman Oke gitu ya Nanti ikutin terus Jalan-jalan Papiyot Bukan jalannya Social Experiment Papiyot Kali ini Oh iya saya lupa Menyampaikan satu hal ya Kalau kalian Yang masih berstatus Mahasiswa gitu Yang notabene Duitnya masih dari orang tua Sebisa mungkin Jangan terlalu sering lah Nongkrong kayak gini Kasian bapak mamak kalian Bekebun sawit di kampung gitu ya Kalian ngabisin duit Bapak mamak kalian Di cafe seperti ini gitu Jadi Nah rekomendasi buat mahasiswa Nah rekomendasi buat mahasiswa Yang kalau Terutama di daerah Palembang sini ya Jadi kalau kamu mau ngongkrong Sambil belajar Itu lebih baik kamu datangnya ke tempat Tongkrongan yang Bukan tongkrongan ya Tapi kayak coffee shop Yang menyediakan tempat Untuk belajar sama Ngerjain tugas Dan itu biasanya Ada bilik-biliknya Terus Kopinya lebih murah Minuman-minumannya pun lebih murah Dan masih dijangkau Masih pas lah Buat jajan-jajan kalian Jadi gak perlu ngabisin di orang tua Nah ini rekomendasi Memang gak sia-sia gitu Papet mengundang narasumber Seperti ini kan Buat kalian mahasiswa Kalau mau tetap nongkrong Ada tempatnya Sebenernya yang Ada bilik-biliknya Harganya lebih murah Jadi gak harus di cafe-cafe yang Ini termasuk golongan cafe apa? Ini rumah masuk agak lumayan Jangan diuntumah siswa Ya gak cocok deh Gak cocok maksudnya Kalau keseringan Habis juga Jadi Liat-liat tempat tongkrongan lah ya Intinya ya Sesuaikan dengan kantong gitu ya Kalau rumah siswa Kalau di daerah Sudirman ini Bisa ke Janji Jiwan Nah itu Atau di Foodpedia Itu dia menyediakan colokan Dia menyediakan bilik untuk belajar Dan itu ada yang buat individualis Misalnya gak ada kelompok temen Belajar Mereka punya Apa? Tempat duduk buat sendiri pun ada Dan ada kebatasan Sehingga mereka gak diganggu Sama temen-temen yang lain Oke Wah mantap nih rekomendasinya Nanti kita coba Berkunjung ke yang cafe-cafe Seperti itu ya temen-temen ya Rekomendasi untuk Budget mahasiswa Kalau ini budget apa nih Budget youtuber Kalau ini Oke gitu aja temen-temen ya Nanti kita bahas Hal-hal menarik lainnya lagi Selamat menikmati ya Selamat menikmati ya